musik batunya sangat besar batu ini yang dinamakan dengan batu wargo wayang ini wargo wayang ini jenaknya wargo wayang dari batu ini ini tiap kemalaman ada suara-suara wayang diduga titik pusat suara tersebut ada di sini musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di telusuri nusantara ya teman-teman kali ini saya berada di gunung anjas moro ini tepatnya masuk wilayah kabupaten kediri ya medowo enggak ini sumber ya sumber dari batu lawang yang menghidupi warga desa ini ya ini ya dari air-air disini jadi orang Belanda kalau menyuturi hutan itu ini ya naik kuda lewat-lewat jalan setapak ini jadi selain menanam tebu untuk wilayah-wilayah dataran di wilayah pegunungan ini mungkin orang Belanda itu survei kebun kopi menanam kopi kopi jalan menanam itu itu apa mbak biasa makanya tadi pohon boli ini menanam itu berarti usianya sudah puluhan tahun puluhan tahun itu enggak Belanda buat tanggol supaya tidak oh gitu jadi Belanda tidak hanya menjajah ya juga dia itu memberi edukasi kepada masyarakat Jawa kuno untuk menanam agar keringkungan hutan ini tetap lestari ya iya jadi Belanda kalau bawa kopi kalau bawa kopi seperti itu memang Belanda itu memanfaatkan Indonesia juga dari sumber daya alam ya karena rempah-rempahnya itu sangat banyak sekali air juga melimpah jadi kita harus bersyukur ini kok sangat unik ada batu di bentuk kayak tangga nah ini keringkungan sangat melimpah iya sangat melimpah sekali mbak ya kita akan mengunjungi sebuah batu yang dikenal masyarakat sekitar itu arko wayang ini mbak batu arko wayang nah lokasinya berada di atas ini kita sangat naik ya teman-teman akan ngos-ngosan sangat tinggi sekali sangat tinggi sekali wah itu ada sumber aliran sumber yang dari pipa-pipa itu ya bocor mbak ya itu sanggeng berasnya sampai munceratnya seperti itu bunyinya ada agak ngos-ngosan ini banyak batu-batu besar wah ada stroberi ini tumbuh secara alami mbak alami ini itu ini ini teman-teman tersun ini stroberi hitam nasi ini namanya cerlingan tapi rasanya stroberi buahnya seperti ini manis tapi tentunya lebih kecil-kecilnya bos yang gede lagi loh mas enak yang kayak gini udah matang tapi tengahnya itu loh mas cumbung ya tapi lagi tapi gitu loh gak usah khawatir gak usah khawatir kelaparan gak ngelak ngombe lesu ya bakar bodek hehehe sayuran juga disiapkan nah ini kenapa pakes tuh sayur ontong ontong loh ini nyusuri tengah-tengah gunung mbak iya ayem mbak suasana seperti ini jarang kita jumpai di tengah kota ini teman-teman itu biar tahu ya suasana desa ya gitu kalau naik kesini ya gak ngos 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 nah ini kalau lapar ada lagi ini agak garing gak enak lagi mbak hmm tuh kuatah ya kuatah ya kuatah mas ini garing oh ini ku aku kalau yang diobatnya ini teman-teman dan pun ini teman-teman itu teman-teman kaya garing gak bisa diobat ya aku diobat ini boh besar itu batunya pisangnya ini mbak ada yang tiang oh ini mbak jadi ini tiang-tiang ini ada gunung argo wayang ini tidak ada ini ada batu ini tidak sangat besar kayak wayang kayak gini ya batunya sangat besar batu ini yang dinamakan dengan batu argo wayang coba nanti kita tanya kisah batu ini ini sangat disakralkan bagi warga sekitar ini memang bentukan dari kukusan gunung berapi purba yang kukruk gitu ya sampai ke wilayah lembah-lembah jadi ini kan kita itu benar-benar di tengah-tengah antara gunung mumet ini gunung situ sampai sana itu nah ini nah ini Mbak, kenapa Niko? Kau nggak buat lalapan. Kau saget. Kisahin itu peripun Mbak, batu Niki Mbak? Ini itu wayang, kisahin. Ini jenaknya alas ada wayang. Dari batu ini? Iya. Ini tiap kemalaman ada suara-suara wayang. Di mana? Diduga titik pusat suara tersebut ada di sini ya, batu ini ya? Dan anak sekarang waktu mandi itu kadang terdengar kok suara. Sampai saat ini, detik ini. Jadi seperti itu kesakralan batu ini ya. Memang warga juga sangat menyakralkan ini ya, batu ini Mbak. Sudah sekarang agak udar ya. Anak sekarang kan sudah nggak mengerti gitu lah. Iya, iya. Orang Jawa ya, kalau orang sekarang kan nggak ada. Iya. Unik ya, batu ini? Iya, sangat unik. Walaupun ini sepertinya gugusan dari gunung berapi purba, namun karena lokasinya berada di lembah dan mungkin pada masa lalu disakralkan ya, jadi memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Jadi ada suara-suara gamelan seperti itu di titik pusat batu ini yang mengatibatkan batu ini disebut dengan sebutan argo wayang. Nah, ini berada di lembah ya. Singkut nih Mbak, ngaceng nih. Bukit Songo. Nah, kok sakit di arahan Bukit Songo ini kok berikut? Di kalipunya sampai sembilan kali. Oh, gitu. Jadi yang kelihatan dari bawah itu, jombang, bareng itu, ya ini Mbak. Oh, ada namanya Mbak ya. Mbak ya, benung-benung pesan itu di situ agak kata kentusnya besar. Dari batu? Kata, yang dikatak. Asli kata? Asli kata. Oh, gitu. Benung-benung pesan. Geng-geng-geng. Geng-geng. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk penelusuran kami kali ini. Kalau dilihat dari sini memang seperti wayang. Nah, benar. Kayak semar. Oke, terima kasih, teman-teman. Untuk penelusuran kita kali ini. Seperti itu saja. Bila ada salah kata dalam hal penyampaian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.